Ya, sekarang ini hari Minggu Sebenernya sekarang udah jam berapa ini? Jam sebelah, eh setengah sebelah sana lah Aku niatnya Sanmori tapi kesiangan Itu kalau orang awam anak-anak nih Oke lah, kita pura-pura Sanmorian aja lah biar seru, oke? Kita pura-pura ini lagi pagi Oke, sekarang kita mau pembukaan dulu Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Selamat malam bagi kalian semua yang menikmati video aku Dan menonton video aku Semoga kalian terhibur Meski video aku tidak menghibur dan tidak ada manfaatnya Mulus njir Oke, jadi sekarang aku mau Aduh, macet Oke, sekarang aku lagi Sanmorian Meski ini pura-pura Sanmori Sebenernya ini jam setengah sebelah siang Oke, aku sekarang mau ngejawab komentar kalian Yang ada yang tanya Di kolom komentar Yaitu, bang Lu kok kenapa lu bisa pede banget bang Habis itu ada yang tanya Gimana bang caranya Biar bisa ngeceh terus bang Terus ngomong Ada yang tanya lagi Bang, pede mu itu kok kebangetan Itu caranya gimana? Kasih tips dong Oke, kali ini aku bakal kasih kalian tips dan triks Bagaimana untuk jadi Motovlog atau vlogger juga Kasarannya kita bisa pede di depan kamera Jadi, sebelum aku jelasin video aku ini Gimana caranya biar bisa pedenya Minta ampun Dan kayak orang gila seperti aku Jangan lupa buat kalian Subscribe, like, komen, dan share semuanya-manyanya Ke teman-teman kalian Agar aku lebih bisa Semangat lagi buat konten Dan respon Dan respon komen-komenan kalian Jadi, ada sedikit Ada gugit lah buat Aku kalau Apa, videoku bisa rame Terus komentarnya bisa rame Like-nya bisa banyak Kalian lebih semangat, por Kita Apa, masuk ke tips yang pertama Agar kalian bisa pede di depan kamera Pertama Kalian harus Siapkan yang pertama kali Itu adalah niat Dan tekad kalian Sebelum kita melakukan Apa namanya Sebuah vlog Atau sebuah Motovlog yang kayak aku Jadi, agar kalian bisa Gimana ya Ada greget buat Video Nah, jadi kalau kalian Udah niat buat video Udah niat buat nge-vlog Nah, disitu Kalian sendiri itu Bakalan Dengan sendirinya itu Kayak gimana ya Oh iya, aku sekarang Harus bisa nge-vlog Kepercayaan diri kalian itu Akan perlahan-perlahan itu Akan terbangun dengan sendirinya Tips yang kedua Belajar ngomong Habis itu Belajar ada di depan kamera Belajar atau Kalau belum siap Apa di depan kamera Kalian siapin kaca Ngomong sendiri Pembukaan Pembukaan Opening Youtube Pura-pura Bahas apa di depan kamera Di depan kamera kalian Atau di depan kaca kamar kalian Itu yang pertama kali Bisa buat kalian Jadi pede Habis itu yang ketiga Kalian harus Konsep Atau kalian Gimana ya Buatin seperti list Pembahasan apa yang Mau kalian buat Untuk konten yang Akan kalian Bahas Temanya itu apa Jadi kalian Tidak akan Bakalan ribet Nah Sebelum aku Konsep video aku itu Aduh Beneran Aku gak bohong Amuradul Hasilnya Bisa niatnya Buat Tiga konten Dalam sehari Bisa cuman Dapat satu konten Nah itu Apa namanya Manfaatnya Kalau kalian Konsep Kalian bisa Tertata rapi Bahasnya apa Dan itu juga Membantu kalian Buat Bahas tema Yang akan kalian Pakai itu apa Nah itu yang kedua Eh itu yang ketiga Apa yang keempat ya Udah yang ketiga Nah Nah Yang Keempat Kalian Jangan takut Sama Namanya Bullion Atau Dikata-katain orang Anggap aja itu obat Emang pain Kata-katanya Tapi Kalian lama-kelamaan Bakal terbiasa Sama itu Kalian jadi Kalian bisa Koreksi diri kalian Kurangnya itu Yang dimana Habis itu Kurangnya dimana Jadi dengan kritikan Apa namanya Kritikan Dari subscriber Atau Petangga kalian Atau saudara kalian Yang nonton Gak usah Don Itu bisa Apa Bisa jadi Acuan buat kalian Bisa jadi Acuan buat kalian Untuk Mengoreksi Video kalian lagi Jadi ada Apa namanya Step buat Perbaikan Diri kita Dalam Berkarya Untuk konten Seperti vlog Atau motovlog Jadi Hal itu Bisa buat kita Lebih Baik lagi sih Menurut aku Nah Sekarang Itu Empat tips Empat tips Dasar yang Dari aku Dari Melodian Untuk kalian Bisa terapkan Agar kalian bisa Lebih Siap Dalam Melakukan vlog Atau Melakukan Pembuatan video Nah Sekarang yang terakhir Eh bukan yang terakhir Ini Ini tips yang Utama ya Kalian harus Sering-sering Melatih mental kalian Biar kalian Bisa Tahan malu Urat malu Urat malu Kalian bisa Putus Bukan urat Kemaluan ya Urat kemaluan Sama urat malu Beda loh Baur Jadi Udahlah Pertama Contoh Yang kedua Kalian cobalah Nyanyi-nyanyi Di jalan Habis itu Gerak-gerak Gak jelas Contoh Aku tak tahu Apa yang terjadi Halo Pak Itu aja Gak jelas Kan kita Cewek Halo Gitu caranya Jadi Biar kalian Gak malu Sapa-sapa aja Cewek-cewek Gak jelas Atau sama Orang-orang Gak jelas Apa orang-orang Gak kenal itu Selas lah Pokoknya Gitu caranya ya Nanti kan Yo Yo bakal Gimana yo Yo bakal Kelatih sendiri sih Udahlah Itulah Tips dan trik Dari aku Yang gak jelas Juga Mungkin itu aja Dulu Tips dari aku Tips-tips Gak jelas Dari aku Agar jadi Orang gila Dan yang gak Tahu malu Di jalanan Dan urat malunya Udah keputus Mungkin Ada manfaatnya Lah dikit Ya kalian ambillah Dan komen Ada manfaatnya Bagus banget banget Biar aku seneng Jadi mungkin itu dulu Video dari aku Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Ya bor Oke Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skirilah Skirilah